Seorang wanita muda karyawati bang ditemukan tewas di kamar kosnya. Didapati luka di wajah dan bekas ikatan di pergelangan tangan korban. Warga Padangsidempuan, Sumatera Utara mendadak geger dengan temuan sesosok mayat wanita di salah satu kamar indekos. Wanita yang diketahui bernama Sinta Dewi, seorang karyawati bang, ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Petugas dari Pores Tapanuli Tengah yang menirma laporan langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dugaan sementara korban tewas akibat dibunuh. Ini diperkuat dengan adanya luka di bagian wajah dan tangan korban. Duga sementara, mungkin ini ada perkelian tentang antara laki-laki dan perempuan. Terakhir duga ada di kakaran, di wajah, di tangannya. Berarti ada bukti bahwa ada kakaran di tangan? Kita lihat dari wajah dari korban, kemungkinan besar. Pusai olah TKP, polisi langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit pandan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun masih mendalami penyebab kematian korban dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan tetangga kos korban. Dari Taponuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond Ainews, melaporkan.